Pernahkah Anda berpikir tentang masa depan pekerjaan di dunia yang semakin didominasi oleh kecerdasan buatan? Perkembangan teknologi AI telah membawa perubahan besar dalam berbagai industri, namun dengan perubahan ini juga datang tantangan baru. Di balik kemajuan teknologi yang luar biasa ini, beberapa pekerjaan yang kita kenal saat ini mungkin akan menghadapi kepunahan. Pekerjaan rutin dan berulang, tugas-tugas yang memiliki pola dan bisa diotomatiskan, seperti entry data, pengolahan data, pengisian formulir, dan tugas administratif lainnya. Pekerjaan di bidang manufaktur, proses produksi yang berulang dan terstruktur, seperti perakitan produk elektronik, pengemasan, dan pengendalian kualitas. Dulu, pekerjaan sebagai operator telepon memegang peran penting dalam menghubungkan manusia satu sama lain. Namun, dengan hadirnya AI yang mampu melakukan tugas ini dengan cepat dan efisien, peran operator telepon menjadi semakin tergeser. Pekerjaan di sektor manufaktur juga mengalami perubahan yang signifikan. Di masa lalu, tangan-tangan terampil manusia adalah kunci dalam proses produksi. Tetapi sekarang mesin dan robot canggih mengambil alih. Mereka memiliki kecepatan dan presisi yang jauh melampaui kemampuan manusia. Dalam bidang keuangan, kemajuan AI juga mengubah pekerjaan akuntansi. Sistem cerdas mampu secara akurat menganalisis dan mengolah data keuangan dengan kecepatan yang jauh melampaui kemampuan manusia. Hal ini mengubah cara akuntan bekerja, dengan fokus yang lebih besar pada interpretasi dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis data. Ini hanya beberapa contoh dari banyak pekerjaan yang dapat terancam oleh AI. Namun, bukan berarti masa depan ini akan sepenuhnya tergantikan oleh mesin. Sebaliknya, ini adalah panggilan bagi kita untuk beradaptasi, belajar, dan mengembangkan keterampilan yang berharga dalam menghadapi perubahan ini. Kita tidak boleh khawatir terlalu berlebihan akan dampak kehilangan beberapa bidang pekerjaan tersebut. Walaupun banyak informasi beredar yang memaparkan kepada kita tentang ketakutan tersebut. Di setiap kehilangan tentu akan ada hal yang baru yang muncul karena begitulah kira-kira hukum keseimbangan. Hal ini sudah terjadi berulang dari zaman dahulu kala. Dimana setiap ada penemuan teknologi baru pasti ada kekhawatiran akan suatu aspek atau suatu keahlian yang akan tergantikan oleh kemunculan teknologi tersebut, begitu pula saat ini yang terjadi dengan adanya AI. Sejarah menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah mengubah cara kita bekerja dan menciptakan pergeseran dalam jenis pekerjaan yang tersedia. Misalnya, revolusi industri pada abad ke-18 dan ke-19 menggantikan pekerjaan tangan dengan mesin-mesin. Yang pada awalnya menyebabkan kekhawatiran tentang kehilangan pekerjaan bagi pekerja terampil. Namun, pada akhirnya, perkembangan tersebut menciptakan pekerjaan baru dan memacu pertumbuhan ekonomi. Data dan penelitian terdahulu juga menunjukkan pola serupa. Misalnya, sebuah studi oleh McKinsey Global Institute pada tahun 2017 menemukan bahwa meskipun teknologi akan mengubah atau menggantikan beberapa pekerjaan, sejumlah pekerjaan baru akan muncul sebagai hasil dari inovasi teknologi tersebut. Meski ada pergeseran dalam jenis pekerjaan yang dibutuhkan, ada juga kesempatan baru yang diciptakan melalui penemuan teknologi tersebut. Namun, penting untuk dicatat bahwa dampak teknologi terhadap lapangan kerja tidak merata. Beberapa sektor atau pekerjaan mungkin lebih pentang terhadap penggantian oleh otomatisasi atau AI daripada yang lain. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat, pemerintah, dan organisasi untuk mengantisipasi perubahan ini dan berinvestasi dalam pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja yang berkembang. Perubahan teknologi juga dapat membuka peluang baru dalam bidang pekerjaan yang belum ada sebelumnya. Sebagai contoh, perkembangan teknologi digital dan internet telah menciptakan industri baru seperti media sosial, pemasaran digital, dan pengembangan aplikasi. Di balik tantangan yang dihadapi, kita juga melihat peluang baru yang muncul. Perkembangan AI memungkinkan kita untuk menjelajahi pekerjaan yang lebih kreatif, berkolaborasi dengan teknologi untuk menciptakan hal-hal yang sebelumnya hanya ada di dalam imajinasi. Bidang desain grafis adalah salah satu contoh di mana kolaborasi antara manusia dan AI menciptakan hasil yang luar biasa. AI dapat membantu dalam proses pembuatan sketch seawal, pengolahan warna, dan bahkan menghasilkan variasi desain yang berbeda. Dengan demikian, desainer memiliki lebih banyak waktu dan energi untuk fokus pada aspek kreatif dan unik dari karya mereka. Dalam dunia kesehatan, AI juga memiliki peran penting dalam analisis data medis. Dengan kemampuan untuk memproses jumlah data yang besar dan kompleks, AI dapat membantu dalam diagnosis penyakit, penemuan pola baru, dan pengembangan terapi yang lebih efektif. Ini memungkinkan para profesional medis untuk fokus pada perawatan pasien dan mengambil keputusan yang lebih tepat. Bukan hanya itu, pekerjaan kreatif lainnya seperti penulis, fotografer, dan seniman dapat menggunakan AI sebagai alat untuk menghasilkan karya yang lebih inovatif. Teknologi ini dapat memberikan inspirasi, mempercepat proses, dan membantu dalam eksperimen kreatif yang lebih luas. Bagi para pengusaha, AI memberikan peluang baru dalam mengembangkan bisnis. Dengan analisis data yang canggih, AI dapat membantu dalam memahami perilaku konsumen, memprediksi tren pasar, dan mengoptimalkan operasional bisnis. Pengusaha yang mampu menggabungkan kecerdasan manusia dengan kecerdasan buatan akan memiliki keunggulan kompetitif di era digital ini. Melalui perubahan ini, kita dihadapkan pada tantangan dan peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penting bagi kita untuk terus mengasah keterampilan yang tidak dapat digantikan oleh mesin, seperti kreatifitas, pemecahan masalah, kemampuan interpersonal, dan kecerdasan emosional. Tetaplah optimis menghadapi teknologi ini di masa mendatang. Mari bersama-sama kita sebarkan dengan positif baik, dengan selalu berkreatifitas memandang AI adalah sebagai sebuah kesempatan baru, atau alat bantu untuk mempermudah dalam berkarya. Sampai jumpa di video selanjutnya.